Hai hari ini saya akan update hasil metode ya cara pembentukan tersier di 30 60 90 120 30-60-90 sampai di fase tersier panjang 120 dulu baru kita lakukan pembentukan warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu buat temen-temen ABG di seluruh Indonesia yang hari ini saya akan update hasil metode ya cara pembentukan kersier di 30 60 90 120 video itu ini sudah saya update pas kuasa ya pembentukan barang nah ini hasilnya bisa kita lihat bersama-sama nih temennya kita bisa lihat sendiri ya hasilnya ya Nah ini cabang-cabang tersier bisa tumbuh sama rata ya serempak ya dan ini luar biasa temen-temen ya ini mantannya bisa 4 hari sekali kita maintenance keren ya tuh kucuknya sudah luar biasa banget nih keren nih di pohon sebelahnya juga temen-temen ya jadi tersier bisa tumbuh rata ya tuh luar biasa jadi luar biasa juga temen-temen ya kalau kita tidak maintenance terus-menerus kita hentikan terus-menerus ini sudah kemana-mana ini tuh luar luar biasa banget ya ini pun kita harus kita hentikan temen-temen itu kita sepotong seluruhnya dan ujungnya kita potong ya Nah ini juga temen-temen tuh ini luar biasa banget nih tuh awal kita potong di sini belum ada satu bulan kalau yang ini ya ini sudah vigor kembali lagi nih kita harus kita maintenance kita potong ujungan di sini karena efektif sekali untuk menahan nutrisi sampai dua minggu ke depan supaya yang tertinggal bisa mengejar ya dulu saya update di pohon apa ya yami rainbow nah ini pohonnya temen-temen ini tuh tersier sudah rata ya bisa dilihat dari video saya sebelumnya ya ini masih jarang banget belum begitu serempak ya terseragam yang tersiernya ya ini sudah cukup proporsional sudah cukup seragam ya ini pun sudah saya hentikan berkali-kali ya jadi metode 30 60 90 sampai 120 atau tersier yang diinginkan itu sangat oke banget oke punya kita bisa lihat di sini temen-temennya hasilnya nih kalau kita drag maintenance kita tidak atur ini sudah kemana-mana temen-temennya tertarik ya tuh luar biasa oke banget nah temen-temen ya ini sudah dimatikan di sini ya sudah dihentikan ya dipotong di sini dan ini tidak saya memanjang ya ini sudah luar biasa ini sudah kemana-mana juga nih nih cukup figure ya inilah manfaatnya dari metode 30 60 90 120 ataupun satu meter setengah pokoknya apa yang kita plan kita bisa planningkan tersier kita mau panjang Semana hidup karena saya mau makanya 1,2 120 ini sudah beberapa kali potong ya itu hidupkan udah saya potong nih sudah manjang nih tunas air juga nih sudah manjangnya 123 ini tidak tidak saya buang karena rencananya saya akan buat backup atau untuk bibit ya nah batang utamanya di sana oh tersiernya batang tersiernya ke sana ya ke depan sana itu sudah cukup profesional ya ini sebenarnya harus dihentikan juga nih tuh ini sebenarnya dibuang lagi itu harus tunas air seperti ini harus dibuang-buang kembali ya ataupun nanti potong di sini biar nggak terlalu panjang ini sebenarnya sudah dihentikan di sini tuh teman-teman ya ini bekas potongannya ya ini dulu kecil sekali ini batang ini nih ini batang ini kecil sekali saya potong di sini nih tek gitu kan tunas air numbu panjang nah ini masih bocor juga teman-teman ya jadi bat pecah ya atau bocor ini nutrisi bocor lah bisa dibilang kalau temen-temen umumnya nah caranya bagaimana untuk mengatasi ini apakah ini dirawat dipilih hara atau dibuang nah caranya kita potong di depannya nah kita buang yang ini ya ini hampir 50 cm ya tuh sangat figur sekali nih varian jami rainbow ini pun sudah PHP ya ini teman-teman ya tuh ini hasil dari penghentian-penghentian nutrisi ya jadi Oh harus kita mentenang minimal empat hari sekali kita cek pohon per pohon ya mana yang harus dibuang mana yang harus dipotong ya contoh lagi bagaimana kalau menghadapi pohon kita tahan pucuk tapi bocor atau batnya pecah seperti ini nih wuhh ini luar biasa sekali juga ini nih wuhh figur banget wuhh keren tuh temen-temen ya wih nah ini sudah dipotong di sini nih awalnya nih potong di tunas air saya biarkan cahaya potong di sini nih nih petunas air yang diteruskan ya ini tunas air buat tahanan ya dulu ya supaya tidak pecah bat ya ini bisa pecah keren manjang terus sampai sini saya potong lagi nih santikan lagi ternyata nih buatnya pecah nih tuh buatnya pecah padahal itu rasa panjang di tunas air terus nih awalnya pun ini kecil temen-temen ya kita potong di sini di batang masih kecil ya seperti video-video saya yang lalu ya tapi buat pecah tidak ketahuan ini atau pecah susulan nih jangan bingung ya kita tinggal pilih mana yang mau dirawat untuk maintenance selanjutnya apakah dari bat atau tunas air yang diteruskan ini pilih mana yang lebih pendek supaya spes atau rambatannya tidak mengganggu pohon yang sebelahnya ya kita potongin tunas air yang panjang saja nah ini temen-temen ya ini udah hampir satu meter lebih ya kita buang nah kita rawat bat yang pecah ini bat pecah ya nah maintenance dan berikutnya bagaimana kita buangin tunas airnya tunas air kita buang ya yang ke atas sulur kita buang pucuknya kita hentikan di sini paling ujung ya paling kecil ya nih kita tolong di sini seperti saya katakan sebelumnya ini akan sangat efektif untuk menghentikan nutrisi selama dua minggu ke depan supaya untuk mengisi bat-bat pembuahan di belakang ya dan tersier-tersier yang tertinggal akan mengejar satu ini juga tuh masih satu cabang ya tuh luar biasa ini pun harus di maintenance kembali ya ini sudah di maintenance tuh dipotong temen-temen ini bekasnya tuh ya tadinya sama masih kecil ini menjadi besar tigur manfaatnya seperti itu kita buang ini bat pecah ya temen-temen ya karena ini bat pecah ini yang paling pendek kita rawat batnya saja nah seperti itu dan seterusnya 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 seperti itu jadi pohon kita harus kita arahkan kita maintenance kita hentikan nutrisinya supaya nutrisi-nutrisi bisa tersimpan di bat-bat mana yang akan menjadi batang pembuahan tuh keren nih kalau yang ini kita kocor ya kita matikan di sini kita potong di sini ini batnya masih ada ya ini tunas air yang di lihara maintenance seperti apa ini sudah kita potong di minggu yang lalu ya tuh bekasnya ini manjang ketika bat tidak pecah kita buang tunas air-tunas air yang di belakangnya seperti itu temen-temen ya update-an saya hari ini mengenai pembentukan karsier metode 30 60 90 120 mudah-mudahan bermafas bagi teman-teman semua mudah-mudahan pon temen-temen untuk kesubur dan bisa berbuah atau berfaktif perutuannya salam pertanian salam pengangguran salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton